Ketika Mbahaya Majid riadoh antara tahun 1955 sampai 1963 Di tahun 1959 Mbahaya Majid ditemui kajian Nabi Di perintah berjuang Mbahaya Majid tidak berani riadoh terus di tahun 1960 Setahun kemudian ditemui lagi di perintah lagi Mbahaya Majid juga belum berani Di tahun 1963 akhir awal 1964 Beliau ditemui Nabi lagi Bahkan bahasa beliau diancam Akan diturunkan derajatnya jika tidak bergerak Mbahaya Majid ikhtiar Tunggu-tunggu di wocot dilihat Kitab yang dibaca Ketika Mbahaya Majid harus dengan sulawat Karena sulitnya mencari guru yang sempurna Dan mampu menyempur Maka tersusulah amalan sulat Dan Alhamdulillah yang mengamalkan oleh Allah Dikarunai Fadol hatinya makin lunak Mudah ingat pada Allah Bisalilah dan billah Disambing itu diberi bonus Kijab-kijab kolbiyah dibuka Bisa ketemu orang mati Ketemu Rasulullah s.a.w.t Bahkan tidak sedikit Dibuka Ilmu penerawangannya Bukan ilmu Karena Ainul Basiroh dibuka Banyak pengamal yang dibuka Tapi jangan membuka Aib orang Kaitu rahasia Tuhan Nah ada manfaat Ya boleh Itu pun tidak boleh Vulgar Karena itu Wadi orang Banyak orang diberitahu Orang ini begini Orang begini Tapi tidak boleh Diucapkan Kalau yang baik Biar dia semangat Tapi risiko ini Ternyata Allah memberikan Waktu yang lama Ada orang malah benci Ngomongnya Oh tidak Nah ini risikonya Karena apa Orang ini nanti Diberitahu orang yang sukih Tapi waktu Belum diberitahu Kedua dari Allah Sehingga orang itu Tidak bisa Kapan Ternyata waktu itu Masih panjang Nah orang yang diberitahu Sudah diakini Dekat Maka orang ini Maka malah Peskil pada orang ini Wah Ngapus Gakmanti Ngomongnya pesukih Baik ya rasukih Ini banyak Peristiwa Karena hati-hati Ada madorot Madorot lain Kalau anda Diberitahu Allah Membuka Itu rahasia Allah Jangan dibuka Sembarangan Kedua ada Manfaat yang luar biasa Dibuka Ya seperti saya Ketika ketemu Pak Jokowi Saya tanya Bagaimana Ramayai Pemilu nanti Saya yang jawab Insya Allah aman Gak ada apa-apa Tapi juga Tak baleni Tapi hati-hati Ya ternyata Masih ada peristiwa Walau Kemudian bisa diatas Saya tidak akan Bicara menang dan kalah Ketika saya Ketemu beliau Saya jaga Ada hampir satu jam Empat mata Ya banyak Saya disini Saya ditanya Gimana pemilu Ya mudah-mudahan Gak ada apa-apa Pilihan RT aja Oke-gegeram Tapi hati-hati Yang kita anggap Tidak ada Kadang-kadang ada Yang kita anggap Air tenang Ternyata dalam Prisipnya Kita tawakal Mohon Alhamdulillah Terus diberi Hasil Dan itu Jadi hati-hati Kalau kita Diberita oleh Allah Alham dibuka Rahasianya Jangan sembarangan Karena itu Paling tidak kita Akan Merasa ampuh Merasa ampuh Itu juga Susah dosa Orang yang diberitahu Nanti belum mampu Terima Malah Mesu Ngomongi Kasil Gak kasil Dan sebagainya Para hati-hati Atau nanti Lepas diomongi Besok Dati sukih Mohh nyambut gaya Malian Diomongi Api wong pinter Malih mau sekolah Padahal syariat Tetap harus Siwat bekerja Harus tetap Sekolah Maka hati-hati Bagi saudara kita Yang oleh Allah Dibuka Ainul basirohnya Kecuali memang Ada perintah Dalam gaib Sampaikan Kepada Fulan Ada memang Dia diberitahu Sekaligus Ada perintah Sampaikan Nah kalau itu Harus disampaikan Kalau memang Ada perintah Perintah Pada diantah Itulah Bonus-bonus Wah itu ya Banyak diberi Nah tapi itu bahaya Akhirnya bukan cari makrifat Goleh ampuan Ini banyak orang terbilok Di tengah jalan Banyak orang Tasawwub Menuju Allah Berhenti Karena malah Karena malah Boleh keramat Boleh ampuh Pengen Jadi dukun Singkundang Terbujuk Allah Nekmat itu Maka mari Kadang-kadang kita Bilok Akhir Mujadah Tidak boleh Musul Pengen Baring Ampuh Mandi Perusaha Durung Kejadian Nah ini kadang-kadang Boleh Tapi satu Karena perintah Allah Kedua Kalau memang dibuka Hati-hati Kita bisa kepleset Orang yang kita beritahu Juga bisa kepleset Para hati-hati-hati yang hormati Ini sakut Salah buka Untuk liun Hiduka Soai bangkit Semangat sampai antirakat Kalau tuti Allah Sembuka Fadulnya Luar biasa nanti Perlu Mandi lesanya Apa yang dikatakan Jadi Sukih kue Sukih Melarat kue Melarat Hati-hati Karena itu bahaya sekali Bisa dicabut Kembali oleh